Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Asef Teja Kusma hari ini kita akan belajar tentang pengenalan dasar komputer untuk belajar komputer kita harus mengenal terlebih dahulu mana komputer kita ini adalah komputer kita disini kita belajar bagaimana mengetahui komputer dan perangkat-perangkatnya serta apa saja yang tidak boleh kita lakukan terutama terhadap listriknya baiklah mari kita mulai yang pertama yaitu monitor monitor kita ada monitor yang tabung ada monitor yang flat untuk monitor tabung disini kita harus menyalakannya posisinya disini ya posisinya disini kemudian berikutnya yaitu keyboard atau papan ketik untuk papan ketik di sebelah sini ini banyak petunjuknya jadi akan kita coba nanti kita praktekan ya papan ketik seperti ini berikutnya yaitu mouse di mouse ada petunjuk yaitu ini klik kanan dan ini klik kiri dan ini adalah scroll yang biasa kita gunakan adalah menggunakan klik kiri untuk membuka program biasanya di klik dua kali berikutnya cara menggunakan mouse cara menggunakan mouse yang baik adalah seperti ini ya seperti ini jangan gunakan mouse seperti ini ini tidak baik ya kemudian CPU CPU adalah singkatan kepanjangan dari central processing unit nah ini CPU cara menyalakannya cukup pencet tombol yang ada di tengah berikutnya ini yang harus diperhatikan listrik kita harus hati-hati terhadap listrik terutama di bagian belakang komputer nah hati-hati jangan di pegang kabelnya maka nanti akan kesetrum berbahaya ya jangan digunakan jangan di main-main ini kabel jangan dipegang bahaya dangerous kemudian apalagi yang tidak boleh dipegang ini kabelnya bahaya dan ini juga ini terminalnya juga tidak boleh di main-main jangan dipegang ini berbahaya apabila dipegang hanya oleh teknisi listrik saja untuk kalian jangan dulu dipegang ya oke terima kasih demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih